PEMBICARA 1 Mereka sampaikan seperti itu Tapi ada kelompok ulama yang mengatakan Ini memang muhdad Karena memang ada salah seorang sahabat yang ditanyakan Yang dia memberikan penjelasan kepada anaknya Ya bunaya muhdad Perbuatan itu adalah muhdad Karena beliau mengatakan Saya pernah melakukan sholat bersama nabi Dan yang lain sebagainya Karena dia sahabat begitu Lalu menjelaskan anaknya demikian Tapi karena memang ada hadis Kita jujur mengatakan itu Hadis tentang masalah kunud Yang dilakukan oleh nabi SAW Terus menerus sampai Apa namanya ini Faraq dunia Sampai dia meninggal dunia Memang ini hadis tentang kunud ini Hadis yang daif Yang didaifkan oleh fara ulama Kenapa? Karena memang ada Apa namanya ini Salah seorang perawinya Yang dianggap sebagai lemah Sebagai seorang yang lemah Hapalannya Buruk hapalannya Sehingga Hadis yang direwetkan melalui dia ini Dianggap oleh fara ulama Tentu ini kaedah-kaedah yang dibuat ulama Hadis Hadisnya itu hadis daif Tidak bisa menjadi hujah Atau menjadi dasar dalam kita beramal Pertanyaannya adalah Apa hukumnya ketika imam itu Apa namanya Berkunud Apakah kita mengangkat tangan? Maka kata para ulama Sebagian ulama mengatakan Mereka berhujah dengan Apa yang diambil oleh sikap Imam Ahmad Mereka mengatakan Imam Ahmad Ketika Berkunud Ada orang yang berkunud Lalu dia sholat menjadi makmumnya Beliau mengangkat tangan Beliau mengangkat tangan Ketika Imamnya itu Berkunud Demikian Jadi artinya bahwa Saya condong kepada pendapat ini Pendapat yang mengatakan bahwa Ketika imamnya itu Kunud Maka kita pun ikut Mengangkat tangan Demikian Terima kasih